Acara perpisahan siswa-siswi SD Benteng I, Gentra Masek Das, Kota Sukabumi berlangsung meriah. Acara perpisahan 45 orang siswa dan siswi kelas 6 menampilkan berbagai tampilan seni, tari modern dan seni olah vokal bertempat di halaman sekolah. Kepala SD Negeri Benteng I, Gentra Masek Das, Adek Abdullah mengaku sangat bangga dan gembira karena para siswa dan siswi kelas 6 telah menuntut ilmu dengan baik di sekolahnya untuk pengembangan ilmu pendidikan. Hal ini sangat perlu untuk proses pendidikan yang berprestasi. Sebagai kepala sekolah, ia juga berharap agar sekolah yang dipimpinnya dapat menjadi sekolah yang berkembang dengan memiliki banyak prestasi sehingga menjadi sekolah unggulan di Kota Sukabumi. Dirinya juga berharap dukungan dan motivasi para pengurus komite dan wali murid agar siswa akan lebih baik dalam hal pembelajaran maupun prestasi. Adek menjelaskan ada beberapa yang perlu dipertegas kepada guru wali kelas dan guru lainnya, yakni berpikir bagaimana agar anak-anak yang menimba ilmu di sekolah dapat memiliki ilmu yang diajarkan. Hal ini tentunya dengan menerapkan sistem belajar dan mengajar yang baik. Salah satu bukti hasil penerapan pembelajaran yang baik adalah diterimanya hampir 80% siswanya, melanjutkan dan diterima di sekolah menengah pertama negeri favorit di Kota Sukabumi. Kurang lebih siswa kami di sini 245 orang, ya dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan yang kelas 6-nya yang akan meninggalkan sekolah ini kurang lebih 45 orang. Cuma selama ini pembelajaran, terus berkata hasil ujian nasional ini bagaimana? Alhamdulillah ujian nasional itu kalau kita di atas rata-rata KM, ya rata-rata di atas 7,5 untuk hasil UN itu. Dan rata-rata murid dari sini masuk di SMP yang masih favorit. Ade juga mengatakan bahwa acara perpisahan ini mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk orang tua, sehingga terlaksana dengan baik. Tanpa dukungan dan kerjasama antara murid, guru, dan orang tua murid, acara tidak akan terselenggara.